oke cuy kita lanjut ke match kelima antara ronggolawe melawan camat ispul kita lihat saja guys ya dari pemilihan virus ini gak ada yang bikin raket adik-adik ci momo lucu banget ci kamu ya bener ya terima kasih saya pamit ada kapal ya Iya itu ada ya ya ijande dua-duanya sama ya juga iya sama forever ini mereka main satu di romer satu main di jungler coba lagi ya ampun kamu ini Blackpink oke tereret berempat kan pas kan bisa yang mana Lisa yang mau tanya emponi depan oh iya wah ini harus gini ya bisa aja terturi ya semangat itu udah mulai ada sedikit gangguan terhadap Milo yaidan karena oleh sebabnya terturi begitu aja di tangan Ron wow ini bisa dibilang jadi suatu masalah ya Ronnya bisa langsung dapatin level 4 di menit yang pertama dan langsung bisa inisiasi sementara ketinggalan dua level dari yaidam dari Milo iya Milo yaidam dia nggak punya ultimate segera ke depan sampai karatau sepertinya dan itu rukis heropowernya dia menurut aku lepas matilah ini cukup resiko sih meskipun dia ngebawa midnya lilia ya tapi kan langsung aja poke damage nya itu lebih maksudnya setara gitu dari Aldo sendiri harusnya dari segi jangling sih lebih cepat Guinevere ya bisa dibanding Fredrin ya kira-kira ya Oh dia pakai quantum charge harusnya sih agak sedikit damage ya dia buat karain cantet ataupun sama karena foto abis itu iya sama sepertinya tadi sih sebenarnya matilah di match sebelumnya ya Aldo total pertama bro di early juga sebang bukan damage yang bener-bener instan cuma damage ngepok aja biar Liliannya dipaksa pakai black shoes atau purify itu definisi dicicil-cicil sampai lunas KPE atau handphone nah ini Torn Park Memories sudah mulai dibuka masih sebar guys masih bisa melakukan outer tarotnya dan total yang pertama berhasil di kantornya camat di e-sport dan bahkan perseteruan di Jukar Aldo yang cukup gini wajuku dari depan langsung ada satu dua tiga player dan ronggolowe ini juga emang-emang ya guys ya ini ronggolowe harus main di early sih karena kalau misalnya bawa kalah late game udah pasti cloudnya kecuali dia mereka bisa bener-bener tumbangin cloudnya berkali-kali ya di early ya iya sih karena buat cloudnya buat Ricola itu gak cukup biasanya untuk main di early ya mereka harus panis cloudnya biar gak dapetin stuck ya walaupun memang dari patch sekarang blazing duit clearing minion ini agak jadi damage nya berkurang ya karena ada minion tapi tetap di cecil-cecil tetap aja bisa menjadi bukit lama-lama duitnya exor damage nya cloudnya kan sekarang memang lebih berpaku sama item yang dia punya kan dua item pertama golden stuff ya kan itu udah pasti dan yang kita tahu juga sebenernya dari stuck nya jadi kalau misalnya damage nya udah sakit banget dari item nya itu udah enak banget buat ting-fight tapi kali ini bakal sudah dibuka jadi cia-fem dibuka begitu saja Viola Trikwayem dan maka ada kombo dengan basic web sementara belum ada yang tumbang dijemput sama angel lo kali ini dan maka ditabrak begitu saja kak enggak ternyata setlinggal hanya untuk escape saja dan timingnya di loka time journey nya oleh forever yaidan juga cukup tepat waktu sehingga impact dari Ron ketika melakukan special migration dan Viola Trikwayem nya enggak ber-impact banyak tadi forever sama flicker ya iya sama flicker dia flicker depan dia semangat kayaknya dia aku yang salah lihat tuh kalau misalnya dia flicker ke depan mungkin nah masih aja diganggu ya guys ya bayangin guys mungkin ya berbeda satu level ya tapi kali ini bakal lagi-lagi dibuka Viola Trikwayem nya dari seorang Ron mencoba untuk melakukan inisiasi tapi bakal coba ditarik dengan satu buah reverse time namun tidak enggak terlalu mudah untuk mengejar ke arah pemain-main dari camat ya dan bahkan tercuri lagi perpubangnya wow ini membuat dari Milo Yaidam jadi semakin terpuruk jadi semakin al-miskinah al-miskinah tapi cukup menarik loh karena posisi Milo nya sebenarnya enggak ke pick off malah di dapetin satu point kill cuma emang di preset aja dari sisi jungling nya iya dari leveling nya jadi bermasalah dan point retribution kalau mau diadu di arah tersebut sekarang bakal rumah yang repot juga segini itu dilakukan tersebut karena tetap aja Ron nya yang dapet lu beserta dengan adanya satu serangan baliknya loka time journey dibuka tapi lihat bagaimana Ron mendapatkan Yaida bersaudara tersebut berada Vincense ya tampil banget sebenarnya itu tapi masih bisa bertahan namun ada pertukaran dimana tiga pemain dua pemain ya yang berhasil ditumbangkan tadi Karena posisi dari Fanyo QS itu tadi pas banget omennya. Dan Zor kali ini bakal berfokus untuk pindah ke area bawah. Lebih berfokus untuk mendapatkan turret objektif saja. Sementara dari Longo Lawe mereka tadi cuma dapetin siapa? Aldo doang ya? Iya, iya. Aldo doang. Iya, cuma Aldo saja. Karena posisinya search nggle-nya sempat ditahan tuh. Bener. Kayak pengen kenain ke arah tiga pemain kan? Nah, ini search nggle-nya untuk defensifnya. Ganggu terus, lalu Milo Yaidam ditempelin Aldo. Dimana ada buff, disitu ada Matilda. Wow. Masalahnya Matilda ya gak main sendirian lagi? Iya lagi. Ini cuma buka search nggle, kasih jalan buat temen-temennya. Pas dia nabrak dia langsung mundur pake guiding wind. Masalah utama juga di shadow stampede-nya Faramis ya, Cie? Ih, jadi sayang banget tuh. Sampai kita ngarik satu. Yang harusnya gak tunggu jadi tumbang. Dibuat interest soalnya kan? Dibuat tertarik. Wow. Menarik. Iya. Tertarik gak menarik ya? Sebenernya tipe dari camat ini kayaknya pengen fokus karyanya. Iya, kita diganggu guys mau sih guys. Sembari nasi space juga karya bawah. Enaknya Matilda itu rotasinya cepet cuy. Jadi ini walaupun pake meta 2 support tetep aja sama e-sport yang lebih gila sih harusnya. Bahaya kalau misalnya dari ronggolawai terus kasih. Dari segi duit juga beda lumayan bro. Hampir 3 ribu. Mereka juga kayak garis diagonal untuk bisa menuju ke arah kota itu dijagain terus sama Matilda. Jadi ya... Turtle terakhir guys. Harusnya bisa perfect turtle sih buat teman e-sport ya. Mungkin ke arah atas. Tapi sekarang omen sendirian. Oke. Tapi dari omen pun tidak mau terlalu bermain. Terlalu agresif. Dari Mokzi. Bukan sudah mulai terlihat masih punya black shift harusnya. Memangnya ngepok aja. Cuma Ron masuk dengan satu bal. Lagi-lagi velatrico ayam dan... Ron. Terlalu mengambil resiko. Itu memang sudah digunakan. Tapi kali ini masih ada ke Altara yang buka begitu saja. Xzor mencoba untuk bertahan. Tapi dari Xzor. Blazing Duet yang belum memiliki damage cukup. Dari camat e-sport terlalu berkali-kali sebenarnya team fight-nya cukup ngambil resiko di menurut aku. Lumayan. Tapi poin yang bagus dari Ron kayaknya dia tahu nih kenapa dia berani untuk team fight. Karena gak ada DG. Gak ada time journey. Jadi dia berani untuk maju ke depan. Sayangnya terlambat untuk break up damage-nya. Iya dan team fight-nya itu di area tuh red. Iya. Jadi terlalu... Ini nangkep damage yang terlambat juga sih. Nilan damage dari turret-nya. Jatuhnya ngetes ilmu sih. Tapi saya kengigal bersama dengan ADS all blue. Time journey berhasil dilakukan. Masih ada di persen. Lihat. Bagaimana Omen terus lanjut ke vengeance-nya. Sang-sang-sang-sang. Betul-an-slot. Tapi ternyata. Dengan 3 player juta sekarang. Omen nekat banget doi. Lelianya mati ya. Tiba-tiba dengan ADS1. Special migration mendapatkan ke arah Sando. Poin kill yang begitu berharga bagi cabat e-sport. Tunggu. Ini cumbang bro. Ini cumbang juga tinggal 7 doang ya. 4 Lerogolawel terkapar lebih seluruh. Itu sih masih diuntung 7-nya balik. Kalau nggak balik mungkin itu kan menemukan di area map. So kemungkinan motong dari area blind spot itu possible banget sebenarnya dari Milo-nya. Ketika Milo udah kelihatan di area map langsung ditangan dengan special migration. Dan bahkan wuuh. Ternyata memori. Ini diserang 7 langsung melumat ke arah Sando Matilde. Dan Ron maju karya depan lagi-lagi special migration. Konek arah serang 7 dan ternyata tumpang. Paduka yang berhasil untuk menumbangannya. Sementara masih mau lebih Milo. Itu mau punya kedua kalinya. Black juice digunakan. Maxi udah nggak punya satu buah black juice. Harus mundur. Menahan sedikit damage di area mid-nya. Dan camat e-sports. Mereka juga bermain dengan cukup disiplin. Tidak ada minion. Tidak mau membuka potensi adanya comeback untuk memain-main Renggolawe. Tampak ada jemaat cuy. Ini tarut milik camat e-sports. Nggak ada yang tumbang. Ini tarut milik camat e-sports. Dan ini tarut milik camat e-sports. Harganya cukup mahal. Karena pertempuran barusan berhasil menumbangkan. Sangat yang mudah ada di Renggolawe. Yang dari camat e-sports ya udah makin luasa dia untuk bisa. Mendapatkan apa yang mereka mau. Dan semakin ke kanan akan semakin berat lagi terhadap Renggolawe. Ya. Dan sementara. Aldo tugasnya cuma ngeponk aja pake saw bomb. Dari X-dor ya. Oh. Atau yang pribadi bisa nangkep sih. Dan lagi-lagi station migration konek. Konek arah Ron kali ini. langsung aja dikasih bro hampir banget tipis tapi omnya akan menjadi namun dari posisi Aldo masih bisa pot lawan tiga dan lo sudah mulai berjalan banget ya enggak ada omen tetap sama kisport bakal membebarti diarah top-lane karena nyancur ada Lord yang dibawah ron tipis banget tapi demesnya masuk bener-bener membuat sang jungler dari egronkolawe masih berdiri kuat dan mau nggak mau mereka udah pilih satu base target dua bakat diarah mid dan juga diarah top-lane ada sama kisport harusnya udah bisa untuk mundur sesaat lagi karena enggak ada badan lagi udah nggak ada omen masalahnya omen pun cuma distraction menurut aku yang mereka fokus untuk ngancurin turret base biar posisi di area atas dan juga di area mid-nya ini bakal masuk super minionnya blazing duet dari Exor nih menurut aku timingnya pas banget semua dari ronkolawe mereka harus bener-bener tahu timing yang pas kapan nangkep karak lautnya masalahnya gimana caranya kalau banyak potensi kayak Matilda yang bisa ngejemput laut dari ron ya sekarang pasal migration time journey dilakukan mendenai semuanya membuat dari ron usahanya seakan sia-sia tetapi Wipinion di remit situ perjalanan camat e-sport bakal mencoba sekali lagi peruntungan mereka untuk meng-end game wuah yaudah sih 11 menit doang bro wajib tamat bukan sebarang tamat sih kalau ini mah oke lah cuy kita lanjut ke match selanjutnya ya guys ini baru match kelima ada berarti ini camat e-sport melawan ini timnya hijau mengembisnya terima kasih semuanya dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati